bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF Official Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar smartwatch B50 Pro yaitu cara connect dan setting smartwatch B50 Pro di Android ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya Oke untuk smartwatchnya ini kemarin saya sudah bahas ya di video sebelumnya yaitu mengenai review satu tahun penggunaan smartwatch B50 Pro nah disini saya akan bahas cara setting smartwatch B50 Pro di HP Android ya dan untuk aplikasi yang digunakan itu teman-teman boleh download di Playstore ya dengan nama aplikasi yaitu David ya silahkan di share David Nah untuk aplikasinya itu adalah yang ini ini ya silahkan di set di install terlebih dahulu ya aplikasinya yang belum install silahkan install terlebih dahulu Nah kemarin ada yang bertanya itu mengenai cara untuk mengubah tampilan atau wallpaper untuk smartwatch ini ya Nah ini mau diubah sesuai dengan foto yang ada di galeri kita itu bisa ya teman-teman dan ada juga yang bertanya cara setting waktunya Nah untuk setting waktunya itu teman-teman itu tinggal konekkan dengan menggunakan Bluetooth di aplikasi David ya teman-teman silahkan aktifkan Bluetoothnya di HPnya kemudian nanti jika sudah connect dengan aplikasinya itu akan langsung otomatis mengikuti jam di HP ya Oke kita download dulu ya untuk aplikasinya silahkan teman-teman yang belum download silahkan di download dulu ya dan teman-teman yang belum beli silahkan klik link yang ada di kolom komentar ya maaf kolom deskripsi di video ini ya untuk pembeliannya Nah setelah berhasil install silahkan buka ya buka aplikasi Davidnya kemudian silahkan setuju dan lanjutkan isinkan kemudian disinkan untuk menyalakan Bluetooth Nah ini akan langsung mencari smartwatchnya ya ini teman-teman silahkan diatur dulu ya untuk jenis sebelumnya jika misal sudah dapat tadi Hai berapa tingginya berapa berat badannya ya dan klik selesai Hai nah disini akan langsung muncul ya ditambahkan dulu ya ini belum ada terdeteksi untuk perangkatnya Hai nah ini sudah ada ya silahkan diklik dan ini sudah terdeteksi ada disini sudah ada untuk smartwatchnya dan juga untuk tampilannya ya Nah pertama teman-teman yang ingin mengubah tampilannya ya ini teman-teman silahkan klik yang ini ya untuk tonton galeri wajah ya untuk galeri wajah ini teman-teman bisa pilih seluruh yang ada disini ini banyak disini untuk tampilan smartwatchnya ya disini banyak rekomendasi Hai nah misalkan ingin pakai yang ini ya ingin menggunakan yang ini Hai nah silahkan teman-teman klik menerapkan Hai nah ini akan langsung otomatis mengunduh ya nanti akan langsung ditampilkan disini ya Nah ini untuk mengubah tampilan jamnya ya Hai kena kita lihat ya disini ini masih sementara mengunduh ya Hai dan pastikan teman-teman ya jika misal mengunduh seperti ini jangan dimatikan bluetoothnya Hai kemudian ini sudah selesai dan langsung terpasang di smartwatch B50 Pro nya ya ini kemudian cara untuk menggunakan eh gambar ya yang ada di galeri nah teman-teman itu pilih yang ini ya yang ini yang dapat disuting silahkan teman-teman klik nah oke yang pertama cara mengubahnya itu ya teman-teman pilih yang ini ya tampilan kemudian pilih yang gambar yang ini ya yang yang ini kemudian sunting nah untuk yang ini teman-teman boleh sunting menggunakan eh akses galeri ya silahkan disinkan teman-teman itu cari yang disini ya untuk menggunakan eh gambar dari album akan ditambah silahkan cari gambar yang ada di galerinya Hai misalkan yang ini Hai ini teman-teman boleh atur ya warna jamnya misalnya kita Hai ini juga bisa diatur apakah letaknya di atas atau di bawah ya misal di bawah Hai Hai warna putih seperti itu jika sudah selesai ini tinggal teman-teman klik simpan kemudian mengalihkan latar belakangnya ini proses kembali ya sama seperti yang tadi yaitu proses download ya Hai jika misal gagal seperti itu teman-teman boleh close aja dulu ya baru dia kembali dibuka Hai kita kembali atur ulang lagi ya nanti senting Hai kemudian Hai pilih dari galeri nah ini juga bisa menggunakan wajah ia untuk wajah ini menggunakan kamera ya bisa teman-teman pakai wajah atau kameranya teman-teman ya pakai galeri nah sekali lagi eh untuk yang ingin membeli up ee jam smartwatch b50 pro ini silahkan teman-teman klik di link deskripsi video ini ya aja murah dengan banyak sekali fitur yang di dalamnya ya Mari saya sudah bahas untuk di review satu tahun penggunaan smartwatch b50 pro bisa dilihat di video sebelumnya ya nanti saya tampilkan juga di deskripsi video ini ya Hai dan untuk HP Android yang didukung ini bisa dari OS 5.0 ya Nah ini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 4A ya yang masih lawas ini masih bisa kita setting atau menggunakan support untuk aplikasi smartwatch ini ya atau David ya Hai dan sudah selesai dan ini sudah berganti dengan menggunakan tampilan yang ada di galeri tadi ya jadi teman-teman yang ingin menggunakan fotonya ini bisa ya dengan menggunakan eh foto foto yang ada di galerinya dan tadi ya untuk tampilan wallpaper atau tampilan di jam ini teman-teman boleh sesuaikan disini ya ini banyak sekali disini yang tonton galeri wajah disini ada ribuan ya mulai dari yang terbaru ini banyak ya banyak sekali yang bisa teman-teman pilih ya atau yang rekomendasi juga bisa teman-teman terserah yang misal ingin mengubah atau bosan dengan tampilan yang ada di smartwatchnya ini teman-teman boleh atur sendiri seperti itu Colorful ini bisa asalkan teman-teman sudah konek ke HP ini teman-teman bisa seti sedemikian rupa tampilannya ya ini teman-teman boleh pilih banyak sekali pilihan ya smartwatch B50 Pro ini kemudian selanjutnya untuk di aplikasi HP nya juga disini ada untuk langkah kaki ya penyut jantung BP oksigen darah nanti disini akan langsung muncul ya kemudian ada juga untuk pengingat air minum ya disini juga ada ya untuk larinya jika teman-teman ingin menggunakan fitur larinya bisa teman-teman gunakan disini ya disini teman-teman bisa lihat catatannya ya karena tadi saya pindah aplikasi atau pindah HP jadi makanya disini masih kosong ya teman-teman karena HP yang saya gunakan itu ini yang saya gunakan untuk merekam dan untuk tampilannya disini teman-teman juga bisa langsung ubah ya ini kemarin fitur ini saya sudah tampilkan ya di video oke mungkin itu saja untuk pembahasan cara menggunakan HP atau aplikasi David dan mengkonek di smartwatch B50 Pro ini ya dan terakhir yang ingin membeli smartwatch B50 Pro ini bisa langsung klik di link deskripsi video ini ya dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya dan juga agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan review-review selanjutnya ya oke cukup sekian untuk video kali ini lebih dan kurangnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati